Pembangun selebriti Franda dan Samuel Zikwin bakal segera meresmikan kisah asmara mereka dalam pernikahan. Jelang hari bahagianya itu, Franda dan Samuel terlihat melakukan berbagai macam persiapan. Ditemui di lokasi syuting pemeran toko Gumara yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya ini, menceritakan tentang persiapan pernikahannya. Salah satunya melakukan sesi foto pre-wedding dalam waktu dekat. Mue menuturkan foto pre-wed akan digelar di dua tempat, yaitu Jakarta dan Paris, Perancis. Pria kelahiran 22 Juli 1988 itu memilih kota Paris karena dianggapnya sebagai salah satu kota yang romantis. Ditanya soal konsep foto pre-weddingnya, Mue mengaku memilih gaya casual, menggunakan setelan jazz. Rencananya, Mue dan Franda akan bertolak ke Paris selama dua minggu sambil berlibur. Foto pre-wed ya? Iya, rencananya pertengahan tahun memang. Kalau yang keluar negeri itu ya, pertengahan tahun. Tapi kalau yang studio, dekat-dekat ini dah. Kayaknya Pak Paris. Kayaknya bagus aja sih, apa, romantis. Kota romantis kan, salah satu kota romantis. Ya, ya pasti kan nggak ada salahnya kalau foto di sana berdua gitu. Sekalian jalan-jalan gitu. Terus juga sekalian kan ajak adik gue, jadi sekalian jalan-jalan aja. Kebahagiaan juga diperlihatkan Franda dalam akun Instagram pribadinya. Kemarin, Franda mengunggah foto dirinya bersama Mue saat memilih kain untuk bahan gaun pernikahannya nanti. Franda pun menulis, Choosing Fabric for My Wedding Dress, yang artinya memilih kain untuk bahan gaun pengantinku. Meski keduanya hingga saat ini masih merahsiakan tanggal pernikahan, Mue dan Franda terlihat menyambangi seorang desainer gaun pernikahan beberapa waktu yang lalu. Hari-hari kan memang aku pakainya putih. Aku sih pengennya dia pake pas pemberkatan itu abu-abu sih, abu-abu ya tapi yang light gitu. Terus kalau untuk malamnya dinernya, karena aku pakainya kayak dalemnya jadi putih, tapi dalemnya nude. Kayak apa ya, liss gitu kan. Kayaknya kainnya nude, terus abis gitu liss-liss putih gitu. Makanya dia mungkin lebih cocok kalau untuk pake agak-agak nude, kerem gitu warna. Di resepsi, lebih warna-warna pastel, ada touch of rustic, memang touch of rustic, tapi warnanya lebih shabby gitu loh.